Selilah usum olodo panjang, saban poena warga di Desa Cilame, Kecapatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dihotat ngejuk juga salah sehiji sumur hebel, kerenyanking cahai berasi. Tapi keringala eta cahai di sumur te, warga kapak cahai lempang, anu anggangna 2 km, di paimahan, pikenyumponon kabutuh sapopoe. Nyakos gitu, sumur hebel anu jadi hijih-hijina sumber cahai warga. Keringa jug-jug ke eta sumur, warga kapak cahala lempang, anu anggangna 2 km, di paimahan, bari jalanan nanjak turtamudun. Di eta sumur te, warga ngawangun jamban, anu dipapesanku fasilitas kernyeseh atau waku kumbah. Di isuk-isuk mula, eta sumur hebel te digegekanku masyarakat, anu bogakarap ngala cahai bersih, kerenyumponan kabutuh cahai sapopoe. Samalah karirianana, anu ngangkutan cahai ti eta sumur teh mangrupa kaum ibu-ibu. Ceksalah seorang warga tisaprak nincak usum halodo, sakumna sumur di imah warga Saraat. Cimuncang dari bawah, semua saya tuh gak ada air Pak, cuman ngandelin dari salang kecil dari atas. Gak ada air sama sekali, udah hampir setahun kosongnya air. Sehari hampir 10 ember, tidak kebalik gitu. Ke air aja buat nyuci, nyuci piring. Kan gak ada, jadi sumur tinggal sumur ini aja, gak pernah saat gitu. Ini kemenurut, berdiri udah 40 tahunan lah Pak. Sejak udah waktu kemarau, 2 km dari atas, banyak 6 jelikin. Lian tikudulalem pang jauh kernyangking cahai bersih, Eta warga G, leah ngarantai silih genti jeng papadana, Lebah nimba cahit di eta sumur. Warga miharap, pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngungkulan sesetna sok cahai bersih di papada warga, Lantaran usum halodo ayena, rea ngabang baluhan masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV